Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pastikan 799 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bakal dilantik akhir Maret 2024 ini. Dari 1.139 formasi yang dialokasikan pada tahun 2023, sebanyak 340 formasi P3K dipastikan kosong. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah memastikan data final P3K yang bakal dilantik akhir Maret 2024 ini berjumlah 799 orang. Dengan data ini, sebanyak 340 formasi P3K dari 1.139 formasi yang dialokasikan pada tahun 2023 dipastikan kosong. Ada pun kekosongan dari P3K guru berjumlah 182 formasi, P3K tenaga kesehatan 134 formasi, dan P3K tenaga teknis 14 formasi. Menanggapi hal ini, Kepala BKPSDMD Hulu Sungai Tengah Wahyudi Rahmat mengatakan, 340 formasi yang kosong tidak diusul kembali. Dan untuk formasi P3K pada tahun 2024 ini akan diajukan sesuai kebutuhan yang baru. Jadi untuk 300 lebih yang kosong itu istilahnya sudah di, kalau istilah kami diabaikan, karena di tahun 2024 ini kami sudah mengajukan kembali untuk formasi 2024. Jadi tidak melanjutkan formasi 2023, tetapi kami mengajukan formasi 2024. Wahyudi mengonfirmasi pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bakal kembali membuka pendaptaran P3K. Namun masih belum diketahui jumlah formasi yang diajukan. Di samping itu, 799 P3K yang bakal diantik akhir Maret ini terdiri dari 428 P3K guru, 330 P3K tenaga kesehatan, dan 41 P3K tenaga teknis. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih.